Provensi Gerontalo hari ulang tahun Provensi Gerontalo yang ke-22 yang berlangsung di ruang sidang TPRD Provensi Gerontalo Adnan Entengu menjelaskan bahwa dalam momentum hari ulang tahun Provensi Gerontalo yang ke-22 ini bisa dijadikan penguatan terhadap pengelolaan Provensi Gerontalo yang lebih baik kedepannya menurutnya pendidikan kesehatan dan peningkatan ekonomi adalah isu yang harus digeliatkan dan dimasifkan karena Adnan menilai di tiga bidang atau tiga sektor ini bisa menghadirkan Provensi Gerontalo yang lebih berkah yang lebih sejahtera bisa memberikan kenyamanan bagi warga dan kebahagiaan bagi masyarakat Gerontalo hari ulang tahun Provensi Gerontalo yang ke-22 adalah kita jadikan sebagai penguatan terhadap pengelolaan Provensi Gerontalo yang makin lebih baik kedepan jadi pendidikan kesehatan dan peningkatan ekonomi ini yang menjadi isu yang tetap harus digeliatkan dimasifkan karena kita tahu dengan tiga bidang ini atau tiga sektor ini bisa menghadirkan Provinsi Gerontalo yang lebih berkah yang lebih sejahtera dan tentunya memberikan kenyamanan bagi warga dan kebahagiaan bagi masyarakat catatan khusus kami adalah bagaimana karena ini adalah momentum maka ini menjadi introspeksi untuk kebaikan kedepan kita tahu bahwa Gerontalo dengan penduduk yang terus berkembang itu harus dikelola dengan baik makanya pelayanan publik dan juga program yang terus berpihak kepada rakyat Gerontalo yang harus dikuatkan Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provensi Gerontalo ini dalam momentum hari ulang tahun Provensi Gerontalo yang ke-22 memiliki catatan khusus yang harus dijalankan oleh pemerintah Provinsi Gerontalo bagaimana momentum hari ulang tahun ini bisa menjadikan introspeksi untuk kebaikan kedepannya agar Provinsi Gerontalo dengan penduduk yang terus berkembang bisa dikelola dengan baik dengan penguatan pelayanan publik dan program-program yang berpihak kepada masyarakat Gerontalo Tim Liputan melaporkan